Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sobat setia channel MTC semoga kalian semua sehat selalu Oke kali ini kita akan mengerjakan HP pipo ya pipo p5s ini pipo p5s user ini keluhannya katanya itu pertama LCD nya cacat ya ada tombolnya disini ada cacatnya jadi dia minta untuk mengganti LCD kemudian yang kedua adalah baterainya boros Oke kita coba untuk membongkar mengganti LCD yang baru ya jadi fokusnya untuk HP pipo p5s yang sekarang ini yaitu cara mengganti LCD Oke kita buka bautnya untuk tipe ini kebetulan ada baut di bagian bawah ya dia bautnya seperti iPhone ya kita buka pelan-pelan jangan sampai doll kalau doll agak susah ini alangkah lebih baiknya kita matiin aja dulu ya biar tidak terganggu kemudian kita buka sim tray nya kita buka casingnya perlahan-lahan usahakan jangan sampai cacat ya kita cari selai ya untuk awal-awal mencongkel casing ini cari selak yang sekiranya agak lemes ya nggak keras sehingga bisa masuk untuk mencongkelnya itu ini udah ada yang patah ini rupanya terima kasih 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 segel ini ya masih segel ya masih mulus untuk soket LCD dan touchscreennya ini dia ada di bagian atas ya jadi kita fokus kita buka baut bagian atas sepertinya untuk kepenyapi Vivo V5s ini baterainya enggak perlu diangkat ya cukup dibuka penutup bagian atasnya saja satu aja sama tuh aja minyak kita coba buka bagian ini bagian soket ini masih segel ini kita angkat pelan-pelan jangan sampai konektor LCD-nya ini kena ya kita coba buka penutupnya ini oke sudah terbuka ini soket touchscreen atau laya serentu sedangkan disini adalah soket LCD kemudian buka juga soket ini mesin sepertinya harus diangkat ya karena dia kalau nggak diangkat agak susah untuk memasukkan untuk memasukkan soket kita coba angkat aja dulu ya untuk bagian sim tray perlu diwaspadai juga ya perlu diingatkan bahwasannya disini ada ini ya kayak semacam buat buat kartu ya yang seperti ini jangan sampai hilang ya soalnya dia kalau hilang jadi sim tray-nya itu di saat dicolok itu nggak bisa keluar masuk jadi kayak buat relnya itu ini kalau nggak diangkat mesinnya kita memasukkan fleksibelnya ini agak susah ya kalau nggak diangkat dulu mesinnya jadi pemasangan LCD-nya itu mesin agak diangkat atau diangkat juga nggak apa-apa untuk mempermudah supaya fleksibel LCD maupun fleksibel touchscreen-nya itu bisa dimasukkan dengan mudah jadi kita buat buka dulu ini kertas peredam panas ini fungsinya buat peredam panas jadi bukan sekedar tempelan ini juga kertas seperti ini berfungsi sebagai peredam panas tapi kalau pun ini tidak dipasang lagi juga nggak berpengaruh signifikan nggak terlalu berpengaruh panas jadi terima kasih pelan-pelan ya jangan sampai soket-soketnya itu kecongkel bisa repot kalau sudah kangkat kita copot semua soket konektor fleksibel fleksibelnya maupun baterainya kita kita copot semua kabel lantainya juga kita copot kemudian kita angkat mesinnya Oke sudah kita copot mesinnya kemudian kita akan coba untuk mencopot dan mengangkat LCD kita panasin dulu LCD-nya supaya mudah untuk dilepas kita kemudian kita kita kemudian kumbaya kita kemudian selamat menikmati 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 kita tunggu handphonenya loading sampai ke menu nyalakan selamat menikmati selamat menikmati kemudian selamat menikmati hingga masih loading kita coba buat mengetik untuk gambar sepertinya normal ya tidak ada cacat sedikit pun kita coba buat mengetik agak lembut ini airnya apa ini agak lembut apa bagian atas agak susah dia lembut ini handphonenya jadi handphonenya ini lembut Oh dia udah normal tadi dia butuh loading lama dulu kita tes buat ngetik ya kita coba buat ngetes jadi rupanya untuk awal loading HP ini agak lembut jadi perlu beberapa detik untuk menunggu normalnya itu untuk pengetikan kayaknya normalnya kayaknya normal semuanya untuk tombol kembali juga normal untuk setiap sudutnya ini HPnya agak lembut ini sobat ya oke kalau sudah positif normal kita matikan dulu cabut aja baterainya langsung berarti proses selanjutnya adalah pemasangan LCD kita copot dulu mesinnya kita copot lagi LCD barunya sebelum pemasangan dan pengeleman untuk segel-segelnya kita copot aja ya karena ini udah nggak berguna untuk segelnya kita copot aja karena kalau nggak dicopot juga dia bisa mengganjel ya untuk bagian sampingnya oke kita itu sama-sama tiba dua satu bunyut ayo kita bunyut ayo kita bunyut ayo buah karena konsumen ini tidak ada pemasangan buat tempered glass jadi saya harapin pinggir-pinggir plastiknya itu kita copot segelnya karena ini bisa menghalangi ya bisa mengganjal walaupun sedikit tetap aja bisa mengganjal jangan sampai ini waaaw wah ini sebelumnya dia merasakan naromelaki waaaw gampang ya teman-teman sepuluhnya penelabak dan penelabaknya wakak teman-teman wakaknya kesih 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 yeh akhirnya kita beratur mulakan kedua di sini ini bukan apa oke nama-pemen anda bisa�in di rumah plastik segelnya kita lubangin dulu karena nggak ada pemasangan TG karena ini LCD baru biar plastiknya untuk sementara sebagai pengaman kita lubangin untuk bagian homenya biar bagian homenya itu bisa masuk dan tidak terhalang oleh plastik segel ini kemudian untuk tipenya ini sebelum kita pemasangan lagi juga kita pastikan bahwasannya posisi fleksibelnya sudah lurus dengan ambil dengan soket ya dengan soket LCD yang ada di mesin karena kalau misalkan nggak lurus kita agak kesusahan kalau untuk pemasangan kita pastikan dulu soketnya udah lurus apa enggak biar kita disaat pemasangan ini yaitu tidak harus menarik-menarik fleksibel karena beresiko kalau kita harus menarik-menarik juga sepertinya udah lurus ya kalau sudah positif lurus kita akan lanjut ke proses pengeleman Oke tadi kita udah bersihkan fremenya itu tinggal mengelem karena LCD-nya warna putih usahakan kita juga menggunakan warna putih biar tidak belang dan tidak terpengaruh ya warnanya kita lem bagian pinggirnya aja untuk pengeleman sendiri lemnya jangan sampai bertumpuk yang mumpuk banyak banget saya jadi kita cukup seperti garis pulpen ya jadi nggak perlu kita pilih keseluruhan bagian tengahnya atau bagian kaleng LCD-nya jadi cukup di pinggirnya aja usahakan serapih mungkin nggak perlu banyak-banyak sebenarnya untuk pengeleman LCD sehingga disaat pergantian LCD lagi kalau misalkan di linewap LCD meror lagi kita mudah untuk mengganti kita simetriskan posisinya serapih mungkin ya biar tidak terlihat kalau ini sudah pernah ganti LCD oke setelah itu kita coba pasang mesinnya itu kalau misalkan jadi dicek dulu sebelum di lem dan dipasang kalau sudah lurus kalau lurus kita enak masang fleksibelnya itu kita tidak perlu menarik-narik kita tidak perlu menarik-narik bagian fleksibelnya karena kalau fleksibel di tarik-tarik cukup perawan bisa terjadi error sambil menunggu ini kita sebelum dipasang casing untuk tipenya ini biar lemnya tidak keburu lengket sebaiknya kita kasih solasi dulu ya kebetulan yang saya pakai ini solasinya ini semacam anti panas ya kenapa saya memakai lem anti panas ini karena kalau solasian dipanas ini dia tidak kotor ya tidak seperti solasi yang putih itu di saat kita dicopot solasinya itu dia ada bekasnya jadi kotor ada bekas lem lemnya itu tapi kalau untuk anti panas ini dia kuat dan tidak perlu ditarik masangan juga tidak perlu ditarik cukup diginiin aja nah di saat dicopot juga dia tidak ada bekas ya tidak ada bekas lem lemnya itu dia saya lihat dia 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 selamat menikmati oke sobat LCD sudah terpasang sebelum lanjut ke pemasangan backdoor nya kita tes lagi ya peredam panasnya kita coba pasang soket-soketnya kita pasang semua aja kalau saya jarang memakai karet ya oke kita coba tes dulu apakah hasilnya normal ya Alhamdulillah sudah tampil logo pipo nya sambil menunggu loading kita coba bersihkan barangkali ada lem yang berebel yang keluar kita bersihkan pas pakai kuku aja kita gesek-gesek tapi jangan ditekan ya gesek-geseknya jangan ditekan karena sekalipun terlihat bersih ini biasanya pas kita gesek tuh seperti ini jadi ini dia nggak ngelis dia sekalipun terlihat bersih jadi usahakan gimana caranya pergantian LCD ini tidak terlihat kalau LCD ini pernah ganti sekalipun tetap aja beda jadi kita usahakan serapi mungkin bagian-bagian tingginya juga tidak ada lem-lem yang berebelan oke sudah tampil ke menu ya tadi oke sudah rapi dan hasilnya juga tidak mengurangi sedikit pun ya masih normal alhamdulillah normal ini itulah sobat-sobat semua bagaimana cara pemasangan lcd pipo p5s semoga video ini bermanfaat dan jangan bosan-bosan untuk terus menonton video-video lainnya tentang tutorial tutorial belajar bersama kita masuk kewajar bersama semoga bermanfaat kalau ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar barangkali punya pengalaman tersendiri yang bisa di-share dan dibagikan seperti kata pepatah katanya berbagi itu indah mudah-mudahan video ini juga menjadi salah satu keindahan kita dalam berbagi oke demikian dan untuk pengeringannya ini ya proses pengeringan ini biasanya sih 1 jam sampai 2 jam lah dia akan rekat jadi ini isolasinya jangan kita copot dulu kita copotnya sekitar 1 jam sampai 2 jaman biar rekat dan kering terima kasih telah menonton video tutorial belajar bersama dengan channel mtc ini semoga bermanfaat dan salam sukia selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati